Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Memiliki mobil tentunya harus siap dengan perawatan dan juga part-part tambahan yang dibutuhkan oleh kendaraan kesayangan kita. Salah satunya bisa dengan memiliki beberapa alat berikut yang pastinya akan berguna sewaktu dibutuhkan. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa aksesoris mobil terkeren yang bisa dimiliki sekarang juga. Nomor 8 Side Mirror Turn Signal Akan lebih baik kalau lampu sen itu nggak hanya ada di depan dan di belakang aja, namun juga di samping seperti ditaruh di kaca spion seperti ini. Soalnya di balik kacanya, terdapat lampu LED yang tersembunyi dengan mode berkedip seperti biasa atau berjalan layaknya mobil-mobil premium. Namun, hal ini nggak mengurangi visibilitas ketika kalian mau berbelok juga ya. Dan buat yang penasaran sama harganya, ternyata lampu ini cuma dijual sebesar 220 ribu rupiah lho. Nomor 7 LED Display Steering Wheel Mau tampilan setir kalian tambah keren? Sebenarnya bisa lho pakai LED Display Steering Wheel yang tinggal dipasang. Dengan ditemani lampu-lampu yang menyala serta layar kecil di tengah sebagai petunjuk informasi, dijamin bakal membuat kita berasa seperti lagi ada di gimbal 8 gitu guys. Akan pemenis tambahan ini bisa dipasang di segala tipe mobil lho. Dan semua ini dijual seharga 3,8 juta rupiah. Nomor 6 Munchkin Brika Di perjalanan jauh, terkadang kaca film aja nggak cukup untuk menghalau panas matahari. Untuk itu, kita tambahin aja nih tirai seperti munchkin brika, biar kayak kebanyakan kre yang ada di mobil mahal gitu. Udah gitu, ukurannya terbilang cukup besar yang muat di jendela berukuran 18-27 inci. Dan alat yang cuma tinggal ditempel ini, hanya dijual sebesar 300 ribu rupiah doang guys. Nomor 5 Shanghai Inflatable Outdoor Memarkirkan kendaraan di luar rumah akan membuat kita was-was kalau terjadi sesuatu sama mobil kesayangan. Makanya, sekarang ada alat pelindung bernama Shanghai Inflatable Outdoor, yaitu sebuah cover udara yang dapat menjaga mobil supaya nggak rusak sama sekali. Jadi, selain menghalau dari debu atau cairan kimia perusak cat, mobil kita pun nggak bakal penyok karena terbuki aman dari pukulan benda keras. Dan ukurannya pun bisa disesuaikan sama besar mobil kita sendiri dengan kisaran harga sekitar 5,2 juta rupiah. Nomor 4 Valtic Buat yang merasa risih melihat mobil penuh dengan debu, sekarang ini udah ada vacuum cleaner mini bernama Valtic lho. Jadi, setelah kalian nge-charge selama 2 jam penuh, setidaknya alat ini bisa dipakai untuk membersihkan sisi mobil sebanyak 2 kali. Udah gitu, karena bisa ditaruh di cup holder kendaraan, maka penyimpanannya pun bakal lebih praktis dan nggak makan tembat. Pokoknya, kalau kalian tertarik, semua ini bisa dibeli dengan harga sebesar 5,3 juta rupiah. Nomor 3 Mojik Skarsu Salah satu cara ternyaman untuk bisa camping menggunakan mobil, ternyata hanya memerlukan alat seperti Mojik Skarsu. Soalnya, fasilitasnya banyak banget. Contohnya, seperti kawat nyamuk yang dilengkapi lampu menggantung di bagian atas. Sementara, bagian bawahnya itu terdapat karet, dan seluruh sisi tandanya ini tahan air, serta antisinar ultraviolet. Makanya, dengan tenda setinggi 2 meter tersebut, kita pun nggak bakal merasa kepanasan ketika cuaca lagi terik-triknya lho. Dan, pasangin ke bagian belakang mobil pun terbilang cukup mudah, sehingga cuma butuh waktu selama 5 menit aja untuk mendirikan tendanya. Nomor 2 Kito Setiap mau nyalain mobil, tapi mesti masukin kunci dulu agak ribet ya. Soalnya, aku ketemu cara lebih praktis, yaitu pakai Kito yang bisa terhubung ke handphone sekaligus. Supaya waktu nyalain mobil atau bahkan minjemin temen sekalipun, udah nggak perlu ngasih kunci segala dan bisa diakses dari jarak jauh. Dan dengan 1,5 juta rupiah aja, dijamin mobil kalian bakal lebih canggih daripada mobil-mobil lainnya, guys. Nomor 1 Michelin Aptis Berkendara di luar kota atau tempat asing, sekarang ini udah nggak perlu takut kalau pakai ban dari Michelin Aptis. Soalnya, dia memakai teknologi baru yang nggak akan kenapa-napa apabila tertusuk benda tajam sekalipun. Apalagi kalau permukaan jalanan yang nggak rata dan banyak lobang, yang biasanya membuat ban rawan bocor karena dipaksa bekerja terus. Pokoknya, dijamin bisa lebih nyaman, bahkan menambah keempukan berkat rongganya itu deh. Anyways, cukup sampai di sini ya, guys, video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Bye!